Curhat Jum'at yang digilar Forkopimda Bangka Barat di salah satu warung kopi di Kota Mentok 1 Februari 2024 menampung beberapa kelukesah warga permasalahan kamtip mas wilayah hukum Pores Bangka Barat yang terjadi dalam satu pekan sambil menikmati kopi gratis bagi warga yang hadir. Beberapa aduan seperti terap kehilangan ayam ternak, keberadaan kelompok anak pang yang dianggap meresahkan, balap liar di tengah malam hari melintas perkampungan hingga bantuan pangan beras yang dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu dalam curhat Jum'at warga juga menyinggung mengenai batas wilayah perairan tembelok dan kerangan mentok yang pernah terdapat aktivitas tambang ilegal. Kapolres Bangka Barat AKBP Adezamrah memberi kesempatan terhadap warga untuk membantu memberi masukan kepada kepolisian situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. TNI Kodim 0431 Bangka Barat, dihadiri Komandan Kodim 0431 Bangka Barat, Letkol Infanteri Kemas Muhammad Naufal, juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita atau informasi yang belum tentu benar. Turut hadir Sekretaris Pemerintah Daerah Muhammad Soleh dan Bidang Penegakan Perda Pol PP Bangka Barat, dihadiri oleh Kasat Pol PP Sidarta Gautama. Babin Kamtip Mas, Babin Sa, Polisi Pamung Peraja Pol PP memiliki peran penting dalam hal ini dan diminta lebih meningkatkan pengawasan, patroli rutin termasuk satuan lalu lintas hingga menciptakan situasi yang lebih kondusif di masyarakat. Dalam bulan-bulan ini, saya kehilangan ayam bang, sebanyak 8 ekor. Cuma anehnya siang hari bang, dari ayam itu lagi main, tiba-tiba sampai habis asar itu udah pulang, ayam nyaruh, yang aneh nyaruh. Kau memang maling, mana-mana kan malam hari, ngisiang hari bang. Sekedar, yang saya pertanyakan masalah bantuan beras bulok kemarin, itu-gitu aja orangnya, Pak. Karena kesian ini, dampak ekonomi beras dan mahal kesian semua warga kita, Pak. Yang kemarin kan dapet, orang itu-orang itu aja, Pak. Masuk kami itu, data itu kalau bisa yang tepat sasaran. Yang tahu warga yang enggak mampu itu hanya RP. Gitu, Pak. Hanya RP yang tahu warga yang susah, yang beras bulok ini dapat. Contoh, ini ada janda, kemarin enggak dapat, anak lima, kesian, Pak. Malahan yang kuat, dapat, gitu kan. Itu kalau kita menurut, kalau udah ada nama kan enggak enak kita ngasih ke orang lain, gitu kan. Karena anak. Itu, Pak. Banyakan saya untuk yang ke Bapak Sikda. Sebelumnya, Sadbin Mas Polres Bangka Barat bersama Pol PP Bangka Barat telah mengamankan sejumlah pengamen musik angklung jalanan yang dilaporkan pihak masjid dianggap mengganggu ketertiban ibadah. Dari Kabupaten Bangka Barat, Hamdhani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.